Satgas Penanganan COVID-19 meluncurkan sistem bersama lawan COVID-19 monitoring perubahan perilaku. Sistem baru tersebut dirancang untuk menghasilkan data yang real-time terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat. Satgas Penanganan COVID-19 meluncurkan sebuah inovasi baru dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Inovasi baru ini disebut sebagai sistem bersama lawan COVID-19 monitoring perubahan perilaku. Koordinator tim pakar dan jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adhisa Smito menyebut, inovasi ini berasal dari bidang data dan IT serta tim pakar Satgas Penanganan COVID-19. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan data yang real-time, terintegrasi, sistematis, interoperabilitas, dan sistem yang melibatkan koordinasi antar lintas sektor. Melalui sistem ini, petugas di lapangan dapat memasukkan berbagai data terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat di lokasi-lokasi pengawasan secara real-time. Selanjutnya, data yang dimasukkan akan diolah menjadi data statistik untuk mengetahui lokasi atau area terbanyak dengan lokasi geografis lat-long ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan. Data statistik ini nantinya dapat digunakan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan operasi justisi. Wiku menyebarkan salah satu fitur yang terdapat dalam sistem BLC. Perubahan perilaku ialah kuisioner untuk melaporkan kerumunan yang terjadi dan juga memonitor kepatuhan individu dan institusi terhadap protokol kesehatan. Hasil pelaporan monitoring dalam sistem ini berbentuk dashboard nasional yang berbentuk alat navigasi. Wiku mengatakan saat ini hampir 19 juta orang yang dipantau. Lebih dari 3 juta titik pantau di seluruh Indonesia, serta 485 kabupaten kota yang dipantau termasuk seluruh provinsi di Indonesia. Data yang dihasilkan ini bersifat real-time dan akan terus diperbaharui berdasarkan laporan yang masuk. Melalui dashboard ini pula, maka dapat diketahui jumlah orang yang dipantau, titik pemantauan, jumlah kabupaten kota, serta provinsi yang dipantau. Melalui dashboard ini juga dapat dipetakan wilayah di Indonesia yang perlu ditingkatkan kredisiplinan terhadap protokol kesehatan. Data-data tersebut akan diolah di dalam aplikasi dan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan mendorong perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dalam mengoperasikan sistem ini, Satkat Penanganan COVID-19 mempertimbangkan aspek kemitraan atau pentahelix. Sistem penanganan COVID-19 tidak dapat bekerja sendiri dalam memerangi pandemi. Dibutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk kalangan masyarakat. Saat ini sudah ada kerjasama dengan TNI yang menurunkan lebih dari hampir 100 ribu personil. Polri menurunkan hampir 200 ribu personil. Duta perubahan perilaku lebih dari 17 ribu orang meliputi petugas lapangan, keluarga berencana dari BKKBN. Mahasiswa dan dosen, Koalisi Keberdudukan Indonesia, Koalisi Muda Keberdudukan dan Satpol PP. Para petugas ini di lapangan melaporkan setiap detik kepada sistem. Wiku memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak yang sudah terlibat. Sistem ini kedepannya dapat menjadi alat navigasi sebagai upaya lanjutan perubahan perilaku dan arahan strategis komunikasi publik kedepannya. Ingat bahwa tidak ada toleransi dengan ketidakpatuan protokol kesehatan. Jika sudah ada bukti terkait pelanggaran, harus ditindak dengan tegas. Sementara itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2020, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Lejen Doni Manardo, menyampaikan terima kasih kepada para pemuda relawan yang telah berjuang melawan COVID-19. Saya selaku Ketua Gugus Tugas dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020, mengaturkan rasa bangga dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang telah bekerja keras tanpa pambrih, tanpa mengenal waktu untuk tugas-tugas kemanusiaan. Semoga apa yang telah Anda kerjakan saat ini, kemarin dan yang akan datang, akan membuat bangsa kita semakin kuat, semakin tokoh, dan semakin tangguh, karena bangsa kita adalah bangsa penjuang, dan bangsa kita semampu menunjukkan dan membuktikan kita bisa mengendalikan COVID-19 dengan baik, sehingga kita terbebas dari masalah krisis ekonomi, dan juga kita bisa mengurangi risiko dari COVID-19 ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini berharap dengan keikhlasan para relawan dalam berjuang melawan COVID-19, membuat Indonesia menjadi bangsa yang semakin tangguh. Tim Liputan, Jawapos TV